Halo guys, selamat pagi semuanya, kita balik lagi di videonya aku, Dinis Formosa dan di video kali ini aku mau mengenalkan produk-produk Indonesia yang ada di Taiwan ini, meskipun kita hidup di negeri orang, kita hidup di negeri Cina, tapi kita masih bisa menikmati enaknya produk negeri sendiri, dan selain produk instan ataupun makanan jadi, kita juga masih bisa menikmati enaknya kuliner negeri sendiri seperti gadu-gadu, seperti opor, ayam, terus bubur ayam, terus baso, semur jengkol, semuanya tuh disini tuh banyak banget kuliner-kuliner Indonesia sate juga, pokoknya banyak banget lah, terserah kita mau beli apa gitu kan, ada gitu, karena di Taiwan itu banyak sekali toko-toko Indo yang menjual gitu kan guys, nah kalau emangnya kita nggak bisa datang langsung ke tokonya, kita juga bisa pesen online hanya saja kita tambah ongkir gitu kan guys ya, karena orang nganter barang kita itu kan tak bensin gitu kan ya, jadi setidaknya meskipun kita di negeri orang, kita masih bisa mengobati apa namanya, bisa mengobati rasa rindu kita kepada produk negeri sendiri gitu kan, dan biasanya juga anak-anak WMI Taiwan itu kalau umpamanya liburan juga pasti pulangnya itu membawa makanan gitu kan, dan kebetulan kemarin itu aku keluar ya, izin beberapa jam sama nenek aku ya, jadi aku tuh beli produk-produk Indonesia gitu kan ya, dan disini kita lihat apa aja yang ada di negeri Taiwan ini ya, terus ini juga ada mesin crispy yang rasa keju gitu loh guys, rasanya itu guruk banget gitu kan, dan untuk masalah harga menurut aku itu masih standar ya, nah ya sama dengan harga Indonesia gitu hanya saja beda mata uangnya gitu kan, tapi kalau umpamanya kita hitung ke nominal rupiahnya itu sama guys ya, dan ini itu adalah keripik kerupuk tempe ya guys, gimana ini harus digoreng dulu gitu kan, kalau kita belinya satu bungkus itu 35 ente guys ya, tapi kalau umpamanya kita belinya tiga macam, entah itu dengan kerupuk apa, entah itu dengan peyek lainnya, itu cuma 100 ente ya, jadi ini kalau umpamanya 35 ente itu, kalau di rupiah itu sekitar 15 ribuan guys, karena rupiah itu dolar sekarang itu, satunya itu 450 gitu, yang seribunya gitu kan, ya jadi kalau umpamanya 100 kan, dibikin standarnya 45 ribu kan, kalau yang 100 ente, jadi kalau ini tiga itu kan 15 ribu, kalau di rupiahin guys, ya isinya lumayan banget gitu kan, nah disini juga ada biskuit aroma gitu, nah, karena suka banget nyemil gitu kan, kalau malem gitu kan, dan disini juga ada peti kapal api guys, ya kupi kapal api gitu kan, nah disini juga ada mie goreng, ya kalau kita belinya satu bungkus kayak gini, itu harganya 8 ente nih guys, 8 ente, ya sekitar 3 ribu 3 ribuan lah gitu kan, nah tadi ini goreng, ya ini sedap, nah sekarang indomie gitu kan, jadi macam-macam guys produknya ini juga sama indomie guys tuh, ya ini mie aceh indomie goreng, mie aceh tuh ya harganya itu sama ini mie goreng lagi guys mie goreng lagi guys tuh karena biasanya itu kan kalau kita males masak gitu kan, kita itu kan ya larinya ke mie bungkus gitu kan meskipun majikan sering ngomong jangan sering-sering makan mie bungkus nanti apa namanya gak baik gitu kan tapi ya ini itu adalah cara cepat untuk untuk menghendal perut lapar gitu kan es mie goreng lagi guys ya tapi kalau banyak kita beli mie 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 repus satu dus itu lebih murah ya 260 ribu eh eh 260 ente banyak balik nah dan disini juga ada macem-macem opor ya nih makanya kayak kita yang gak bisa masak bumbu racik gitu kan ya mau opor mau semur mau apa aja gitu kan ya kadang kita itu kan yang gak biasa masak gitu kan untuk ngutak-ngutak bumbunya itu kan seberapa banyaknya kita itu kan gak ngerti takutnya kalau kebanyakan ini gak enak takut kebanyakan ini gak enak gitu kan namanya juga orang gak bisa masak gitu kan ya jadi beli produknya yang instant guys nih kalau segini itu harganya 16 ente guys ya jadi 16 ente itu ya sekitar berapa ya ya sekitar lima ribuan lah ini guys ini opor ayam ini untuk untuk nasi goreng ini sotong ayam guys ya dan disini juga ada makanan yang lagi booming-boomingnya banget guys ya kalau apa namanya di musim panas kayak gini kita itu suka banget dengan yang namanya pedas-pedas gitu guys ini namanya boci boci baso aci ya harganya itu cuma 99 ente guys murah meriah banget kan 45 ribu kalau dirupiahin guys ya mungkin kalau kita jajan di Indonesia itu 45 ribu itu kayaknya mikir-mikir lagi ya tapi kalau disini 99 ente itu sangatlah murah karena kita itu punya duitnya gitu kan ya nah terus disini juga ada guys ya yang namanya ini 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 apa saus abc pedas nih ya segini itu harganya 45 ente ya kurang lebihnya 20 ribu ini ya terus disini juga ada fresh care ya cara mengatasi endas gelieng-gelieng ini ya bagi yang suka mabok di perjalanan yang gak biasa minum obat kalian bisa pakai ini ya ya dikosok-kosokan kesini ya guys nah ini bukan lip tin ya ini buat masuk angin gitu kan dan ini juga obat tolak angin guys ya nih satu bungkus ini 200 40 ente ya ya kalau di Ropen itu mahal banget ya mahalnya itu ya 100 ribu nya lebih mungkin kalau di Indonesia itu kurang ya harganya gitu kan nih tuh nah disini juga ada caos guys ya karena suka banget dengan yang namanya pedas gitu kan kita bisa pakai mie rebus sama caos gitu biar rasanya tuh jauh lebih mantap gitu nah dan disini aku juga beli cuka guys ya kenapa aku beli cuka karena aku itu mau bikin baso sendiri ini tuh harganya murah 19 ente ya 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 tuh kan ada ya terus disini juga ada ini kerupuk udang kerupuk udang kerupuk udang ini satu bungkusnya itu 105 jadi ya sekitar 50 ribuan begini guys nih nah disini juga ada lagi guys ya bumbu pecel ya dan bumbu pecel disini tuh macam-macam banget rasanya gitu terserah kalian mau yang kayak apa untuk satu bungkus ini harganya 38 ente guys di indeks ya tapi yang produk lainnya aku beli di of the king lantai 2 piramid gitu ya jadi kalau harga indonesiannya itu sekitar 13 ribuan ya sama lah sama kayak yang di indo ya karena kemarin aku waktu di indo itu jalan-jalan ke surya indera mayu ya masuk-masuk ke mall gitu kan muter-muter gitu kan aku iseng-iseng lihat kayak gini itu harganya 13 ribu dan disini juga 38 ente ya sama lah gitu kan ya dan disini aku juga beli beberapa bungkus gitu kan persediaan karena aku itu kan liburannya cuma satu bulan sekali gitu kan kalau ngeluyur terus kan ya takutnya ini aku mocek-mocek guys nah disini juga ada yang namanya kedong-dong guys tuh guys ya mungkin kalau di indonesia kedong-dongnya itu gude-gude banget gitu kan ya tapi disini tuh kedong-dongnya kupin-ipin ya alias kecil-kecil banget karena biasanya disini tuh pakenya itu cangokan nih untuk satu icinya itu 70 ente guys jadi 70 ente itu sekitar berapa ya 30 ribuan lah hmm dan disini juga ada terong-terong kecil guys tuh ini tuh terong dimakan pakai sambal terasi lauknya ikan nasin ikan nasin gitu guys tuh ya tuh banyak sih tuh kan ya dan disini juga ada mangga mangga yang belum masak ya alias belum mateng jadi bisa buat kerusak-kerusakan gitu kan karena cuaca panas gitu pasti pengennya yang seger-seger yang perak-perak gitu kan tuh untuk satu icinya itu sama 70 ente dan kemarin aku beli 3 ya segini itu 100 ente guys jadi 3 itu 45 ribu segini 45 ribu mungkin kalau di Indonesia aku nggak mampu beli ataupun iman-iman belinya gitu kan ya nah tuh guys ya dan disini juga ada cobek kayu guys tuh harganya itu cuma 105 ente ya sekitar 60 ribuan ya ya biar praktis gitu kan ya kalau kita nggak punya cobek itu kan nggak enak gitu kan itu kan banyak banget ya jadi itulah produk-produk Indonesia dan disini juga banyak banget yang namanya kosmetik atau obat-obatan lain atau yang lainnya gitu kan yang asal kalian mau datang ke tokonya langsung atau nggak pesan online jadi setidaknya bisa mengobati rasa rindu kita kepada produk Indonesia atau kuliner-kuliner Indonesia makanya orang-orang yang ada di Taiwan itu pada betah karena rasanya itu meskipun hidup di negeri China rasanya itu bagaikan hidup di negeri Indonesia raya guys gitu ya kalau umpamanya orang yang datang ke Taiwan terus langsung pulang itu dikarenakan ya satu bukan rezeki dia di negeri ini terus yang kedua mungkin karena hatinya itu nggak tahan banting ya guys karena dimana kalau kita ikut orang itu hatinya itu harus kuat tahan banting dari omelan-omelan majikan omelan-omelan ya ATM gitu kan ya tapi untuk aku sendiri ya cara mengatasi majikan yang Mbak Wil cara mengatasi nenek yang Mbak Wil itu cukup telinga aku disumpel pakai handset aja dengerin musik udah masa bodoh mau ngomong apa mau ngomong apa gitu kan karena aku sadar diri aku ini siapa? aku ini hanya sadar Mbak Bu karena aku masih butuh duit ya gitu kan ya dan aku juga masih butuh pekerjaannya jadi otomatis aku itu harus banyak-banyak mengalah dan banyak-banyak bersabar oke lah guys saya rasa cukup sekian aja ya gila kalian pengen jajan ke toko Indo ya yang kiranya jauh lebih komplit ya kalian bisa datang ke lantai 2 ya of the king kalau nggak salah gitu kan ya disitu banyak banget ya apa namanya produk-produk Indonesia mulai dari kapotan dari makanan pokoknya semuanya itu ada ya oke kita jumpa lagi ke video berikutnya bye bye